Balik lagi di rumah Uya Oke, maaf nama kamu siapa mbak? Virji mas, Virji mas Virji, oke saya mau tanya nih Tadi kamu bilang udah satu bulan Dan minta tanggung jawab Minta tanggung jawab sama Farid Maksudnya artinya sudah satu bulan Minta tanggung jawab sama Farid itu apa Virji? Aku hamil mas sama Farid Nanti tidak tanggung jawab mas Kamu hamil sama Farid Terus? Farid, sari Enggak banget, mas tinggalin aku Dia gak tanggung jawab maksudnya Farid gimana sih? Ini ada salah-salah pengertian mas Kamu keterlaluan ya Kamu hamilin anak orang Saat kamu berhubungan sama aku Saat kamu punya hubungan sama aku Aku udah serius, kita udah mau tunangan Oh kalian udah tunangan? Enggak mbak baru mau Baru mau deh Gimana Farid? Oke oke biar aku jelasin Kamu jangan marah Jadi mas Wiya Maksudnya Maksudnya apa? Maksudnya kita jelasin Ini kan belum jelas kamu Atau jelasin? Jadi yang dimaksud Mbak ini Virji Satu bulan tuh Bukan Dan saya sama sekali tidak menjalin hubungan yang seperti itu Tapi dia hamil betul? Enggak Loh gimana sih? Hei Mas Kamu tunjuk aja Enggak mas Kamu tunjuk aja Kamu tunjuk aja Farid Enggak Aku sayang kamu Mbak 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 Jangan Jangan kayak gitu dong Jangan tinggalin hubungan Farid Kenapa Farid juga nangis? Enggak mas Lo nangis berarti ada alasannya nih Farid Farid Tolong jelasin ke aku Ini itu apa? Ini siapa? Dan maksudnya gimana sebulan gak ketemu? Kenapa sampai senangis kayak gini? Jangan jelasin Oke oke Sayang Aku bakal jelasin Likiat mas Angkurin Kamu tahu aku sayang sama kamu Kurang aku apa? Kasih tahu Kurang aku apa? Aku kurang baik buat kamu Kamu baik banget Kurang cantik? Enggak Aku gak bisa bahagiain kamu Iya Kurang apa nih? Oke Tadi padahal Farid udah memilih putri dengan Daripada Nita ya Pertama kamu pilih aku Sekarang tiba-tiba kamu lulu Gara-gara wanitahin Kamu kenapa? Aku kurang apa? Lihat mata aku Oke udah Biar aku jelasin Salah gitu Jelasin Farid jelasin Aku sayang Kamu mengeluarkan air mata juga Mata kamu ngembang Artinya ini ada sesuatu yang kamu tahan jelasin Aku sayang banget sama kamu Kalaupun Kalaupun aku bisa milih Aku mau hidup seribu tahun lagi cuma untuk berjuangin kamu Seribu tahun lagi mau hidup sama kamu Terus kenapa ada dia nih ada Firizy Jadi siapa kalau kamu bilang Kamu harus ditemukan jawab akhirnya Kamu percaya aku kan? Tapi untuk kali ini Tolong please kamu harus percaya aku Aku harus jaga Terus aku gimana? Kamu gak pikirin perasaan aku? Aku harus ngapain? Ada satu hal Yang Aku harus ngapain Ada satu hal yang bener-bener gak bisa Aku 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 kestahwa kamu Kenapa? Karena kamu gak percaya sama aku Kamu gak sayang sama aku sebenernya Bukan Ini Suatu hal yang bener-bener Bahkan diraku pun gak Sulit untuk menerima ini Gimana sih? Coba jelas-jelas aja kan Biar ngerti putrinya gitu loh Aku sayang sama kamu Murid Sayang banget Ini ada dua orang perempuan nih Aku gak tau Please please Aku bener-bener gak bisa Gimana kalau aku gak ada Nangis kalau aku udah sakit Oke Kamu jelasin dong Kalau begini kan Coba denger Rumi dulu Menurut Umi mah Cepet jelasin bagaimana itulah Kesian itu Perempuan dua-duanya pada Nangis pada mewek begitu Jadi Jadi Mas Uya Saya Memcinta Saya emang sayang banget Sama putri Putri Tapi Jadi selama ini kamu Ninggalin aku Demi cewek ini Hah Iya Karena lagi Tanya gini Enggak Enggak Kamu jahat Farid Aku Aku sayang banget Kamu jahat Jadi Mas Uya Ada Ada satu hal Yang gak bisa Saya ceritain Yang gak bisa aku ceritain Yang gak bisa Kenapa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kamu tahu Kelukain aku Atau gak bisa Kenapa Takut kejatel Kamu kebongkar lagi Iya Enggak Karena apa Apa Karena Virji sekarang Maaf Muka Virji Udah lama Begini atau Baru atau Udah lama Udah lama Udah lama Gara-gara dia Gara-gara dia Gara-gara dia Mas Gara-gara kamu sih Gak ini Ini salah paham Lu salah paham Karena lu jelasin Jelasin Iya jelasin Gimana sih Jadi cowok Gak tegas Virji Aku minta maaf Sama kamu Kalau selama ini Aku ada salah Tapi harus Kamu tahu satu hal Aku bakal Terus jagain kamu Aku Aku bakal Bakal Aku Betul Tapi jangan tinggalin aku Enggak Oke Aku sekarang ada disini Aku Aku gak akan pergi Kamu jangan tinggalin aku Iya Kamu jangan tinggalin aku Kamu jangan tinggalin aku Lagi Gimana Apa mungkin Mari jangan Seseorang Yang ada di belakang ini Bisa menjelaskan Ya Kenapa Parit Harus Menjaga Virji Kita panggil saja langsung Inilah dia Seseorang yang ada di belakang Apa-apain Oke 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 Kau siapa Gio Gio Oke Oke Gio Oke Oke Kamu udah disini Alah kamu gak mau ngaku ya Tolong Kamu harusnya aku jelasin bahwa dia tuh siapa Tiga gini caranya Iya Iya oke Oke Jelasin Oke Kalian tuh gak ada hubungan apa-apa Loh maksudnya Virji Oke Katanya harus Aku mantannya dia Mantan Mantannya Virji Iya Maksudnya ada apa-apa, ini bukan pacarnya Bukan mas Enggak mas, saya pacarnya Virgi Kamu harus jelasin, bahwa dia itu bukan pacar kamu Enggak, dia pacarnya Kalau ini maksudnya apa sih, aku gak ngerti deh Bahwa dia itu udah meninggal Maksudnya pacarnya Farid udah meninggal, hidup lagi Enggak mas, saya ngomongin pacarnya Kamu diam, aku butuh penjelasan Oke, Jio bilang Farid itu pacarnya sudah meninggal Dan Virgi ini adalah mantan kamu Enggak, saya pacarnya Virgi Si dia itu udah meninggal Dio, Dio, gak gini caranya Kalau kamu gak mau jelasin, biar aku jelasin buat semua Jelasin Virgi butuh waktu untuk itu Enggak usah, kamu mau korbanin buat diri lu buat dia Gue gak merasa mengorbankan apa-apa Lah terus, kamu diam aja Iya Gue sayang sama Virgi Sayang apaan Oke, tadi kamu memberikan kita sebuah video katanya ya Iya Yang membuktikan kalau memang pacarnya dia ini sudah meninggal Iya, aku udah kirim Oke, bisa kita putar aja, Adit Kita bisa putar ya Saya kidut Udah deh, kamu harus sabar Aryu tuh udah meninggal Kamu harus ikhlas Ya Aryu tuh udah meninggal Enggak Gini Kamu harus ikhlas Karena Aryu tuh udah meninggal Biar dia tenang disana Misalnya kamu kayak gini Kamu bisa Bisa gila Ya, ikhlas aja lah Aryu tuh udah meninggal Kamu kayak gini terus Kamu harus mau gimana Kamu harus ikhlas lah Aryu tuh udah gak ada Ya Harus ikhlas Kamu harus sabar Kamu kayak gini terus Kamu ikhlas lah Ya Kamu harus ikhlas Jadi sebenarnya Lu udah tahu semua ini Dan pertanyaannya Pemisah, siapakah yang berbohong disini Pemisah bisa kasih komentar di Instagram kita Di at rumah uya underscore trans 7 Atau follow dan komen di Instagram saya Di king underscore uya kuya Ya Setelah ini kita balik lagi Tetap di rumah Uya Terima kasih